Selamat malam, selamat berjumpa kembali, kali ini saya akan merangkum sebuah alur film lokal yang bergenre horor, yang dimana film ini pernah mendapat penghargaan, menjadi salah satu film horor terbaik Indonesia. Film ini mengisahkan beberapa pelajar putri yang tinggal di sebuah asrama, dan mereka selalu diganggu oleh mahluk Gaut ketika sedang melakukan beribadah sholat. Dan suasana di asrama tersebut semakin mencekam setelah kedatangan wanita yang bernama Rini. Tanpa berlama-lama kita langsung saja ke alur ceritanya. Ceki Jerut Di awal cerita terlihat seorang wanita yang cantik, dia adalah Rini, dia berprofesi sebagai perawat jenazah. Dan dia juga seorang indigo yang bisa melihat arwah-arwah dari jenazah yang ia kremasi. Sepulang kerja, Rini melihat surat yang ditempelkan di sebuah pintu, yang isinya untuk segera membayar uang kontrakan. Keesokan harinya dia membayar uang kontrakan, dan sekalian berpamitan. Rini memutuskan untuk pergi, dan mengabdikan hidupnya ke sebuah asrama, di mana dia pernah tinggal dan menjadi siswi di asrama tersebut. Setelah Rini keluar dari kontrakannya, muncullah mobil asrama yang dibawa oleh Pak Selamet, dia adalah seorang sopir sekaligus keamanan di asrama yang pernah Rini tempati, dan mereka pun berangkat. Dalam perjalanan, mereka saling bercerita, dan Pak Selamet juga bercerita keadaan asrama setelah mendapat kepala asrama yang baru. Di tengah perjalanan, Rini melihat sosok wanita berbaju putih, yang menyeberangi jalan raya, mereka berhenti dan turun. Ketika Rini mencoba mencarinya, namun wanita itu sudah tidak ada. Sementara itu di waktu yang sama, di sebuah asrama tinggallah tiga siswi yang bernama, Nurul, Nisa, dan Putri. Kepala asrama melarang mereka berlibur atau pulang kampung, karena nilai ujian mereka buruk. Mereka tetap bertahan meskipun setiap malam mereka diganggu oleh hantu makmum, yang sering mengganggu mereka waktu sholat dan selalu merasuki tubuh putri. Dan ini adalah Rosa, kepala asrama, yang keras kepala tak percaya adanya hantu, dan tak pernah mendengarkan omongan orang lain. Kemudian ini adalah Ibu Kinanti, dia adalah kepala asrama yang lama, dia juga yang menyuruh Pak Selamet untuk menjemput Rini. Ketika dia di dalam kamar sendirian, tiba-tiba hantu makmum menirurnya. Kemudian datanglah salah satu siswi Nurul untuk mengantarkan makanan, Ibu Kinanti menarik Nurul, dan menunjukkan hantu itu. Karena Ibu Kinanti sedang sakit stroke, ia hanya bisa menggunakan bahasa isyarat, namun Nurul tidak bisa melihat hantu tersebut. Tak lama kemudian, tibalah Rini di asrama. Selanjutnya Rini langsung menuju kamar yang pernah ia tinggali dulu, dan mengingat kenangan-kenangan sewaktu di asrama itu. Beberapa menit kemudian datanglah Nurul, Nisa, dan putri, dan akhirnya mereka berkenalan, mengetahui Rini adalah alumni di asrama, Nurul langsung bertanya dan bercerita tentang hantu makmum yang selama ini mengganggu mereka. Kemudian datanglah kepala asrama, Rosa, dan Pak Selamet, Rosa terlihat sinis dan kurang suka akan kedatangan Rini sebagai tutor secara sukarela di asrama tersebut. Selanjutnya Rini menuju ke sebuah kamar untuk menaruh barang-barangnya, namun. Setelah mendapat surprise dari hantu makmum, Rini menuju ke kamar Buki nanti, dan akhirnya mereka melepas rindu. Selanjutnya Rini pergi ke depan asrama untuk membantu Nurul, Nisa, dan putri untuk membersihkan halaman, tak lama kemudian ketiga siswi dipanggil kepala asrama untuk mengerjakan tugas lainnya. Dan tiba-tiba muncullah sosok berbaju putih, yang berjalan membelakangi Rini, Rini pun mengikutinya, namun sosok itu menghilang di balik sebuah pohon. Sementara itu, Nurul yang berada di dalam asrama mulai panik, ketika melihat putri yang kesurupan, Nurul akhirnya mencari Rini, dan mengajaknya ke tempat di mana putri kesurupan. Karena hantu makmum semakin sering muncul, Nurul meminta pada Rini untuk memanggil guru agamanya yaitu Pak Ganda, mendengar pembicaraan itu, Rosa kepala asrama, melarang memanggil siapapun, dan menganggap putri hanya berpura-pura kesurupan. Namun Rini tak tinggal diam. Tanpa sepengetahuan Rosa, Rini pergi ke rumah Pak Ganda. Dan teriata Pak Ganda adalah teman sekolah Rini, yang dulunya biasa dipanggil Cungkring, yang sekarang menjadi ustad dan guru agama di sekolahan Nurul. Pak Ganda tidak bisa ikut ke asrama, namun jika terjadi apa-apa, Rini bisa menghubunginya. Saat liburan, kemunculannya lebih sering dan agresif. Singkat cerita, hantu makmum semakin anarkis, hingga mengancam nyawa mereka yang tinggal di asrama. Berawal dari Nisa, yang dibawa hantu makmum ke kamar mandi, hingga kamar mandi tersebut terlihat penuh dengan darah, namun Nisa dapat diselamatkan Rini dan lainnya. Setelah beberapa saat, Ibu Kinanti juga didatangi makhluk tersebut, dan merasuki tubuhnya. Ibu Kinanti yang kerasukan, lalu menuju ke kamar Rosa, dan hantu itu berpindah ke tubuh Rosa dengan memasukkan cairan hitam ke dalam mulutnya. Sementara itu, Rini yang sedang melakukan sholat tahajud, juga didatangi makhluk tersebut dan mengikuti Rini yang sedang sholat, dan akhirnya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Assalamualaikum. Siapa kamu? Kemudian Pak Selamat datang, dan memanggil Rini, untuk mencari Ibu Kinanti yang hilang dari kamarnya. Namun Bu Kinanti tidak ditemukan. Karena tidak lagi bisa menemukan jalan keluar, akhirnya Pak Selamat menyuruh Rini untuk mengambil dan membuka sebuah kotak di bawah tempat tidur Bu Kinanti, dan Rini menemukannya dan membukanya. Di dalam kotak tersebut ada benar, beberapa foto dan bekas surat kabar lama, sewaktu asrama kebakaran bulu, yang di mana Rini dapat diselamatkan, namun salah satu temannya yang bernama Ningsih, dikabarkan hilang. Tak lama kemudian, seluruh lampu di asrama padam, dan kemudian Rini pun menyalakan sebuah lampu dimar, dan tiba-tiba, Rini terjatuh dan pingsan. Di dalam pingsannya, Rini melihat jelas bagaimana Ningsih mengalami tragedi kebakaran, hingga datanglah Pak Ganda yang mendobrak pintu dan menyadarkan Rini. Singkat cerita, Pak Ganda dan Rini menyelamatkan Pak Selamat yang diserang Ibu Rosa yang dirasuki makmur. Dari sinilah semuanya terungkap, akhirnya Pak Selamat menceritakan semua yang selama ini dirahasiakan. Karena takut dimitai pertanggung jawaban, dan khawatir asrama akan ditutup, akhirnya Pak Selamat dan Bukki nanti secara diam-diam menguburkan Ningsih di bawah pohon di depan asrama. Pak Selamat juga mengatakan, bahwa putri adalah adik kandung dari Ningsih. Dari kejauhan, terdengar suara Nurul dan Nisa, yang berteriak-teriak yang didatangi hantu makmum. Sontak Pak Ganda langsung berlari mencari mereka, dan akhirnya Pak Ganda berhadapan dengan hantu tersebut. Hantu itu terus menamuk dan merasuki Ibu Rosa ketika hantu Ningsih menyerang Nurul. Rini berusaha menyadarkannya, bahwa yang dialaminya adalah kecelakaan bukanlah kesalahan siapa-siapa. beserta kekuatan doa dan keyakinan Pak Ganda, akhirnya hantu Ningsih terbakar. Selanjutnya Rosa tersadar, dan menunjukkan di mana Ibu Kinanti berada. Keesokan harinya Ibu Kinanti mulai membaik. Kemudian beliau meminta maaf pada adiknya Ningsih yaitu putri, dan menyerahkan jabatannya sebagai kepala asrama kepada Rini. Rini dan putri menuju ke sebuah pohon, di mana Ningsih ditanam, dan akan menguburkan Ningsih secara layak. Di akhir cerita, Rini dan Pak Ganda menikah, mereka kelihatan bahagia, menjadi kepala asrama, sekaligus panutan bagi siswi-siswi asrama tersebut, dan ending yang sangat mengecrotkan. Jangan lupa like, share dan subscribe,